selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian ada pilihan ini ya ini ada pilihan untuk kualitas dari fotonya nah teman-teman bisa menggunakan dua pilihan yang pertama adalah versi SD dan yang kedua adalah HD tapi untuk yang HD kita hanya diberikan versi gratisnya selama 3 hari ini ya nah kita coba saja ya Nah gitu Nah tapi Kemudian kita harus login menggunakan Akun Gmail Di sini ya Nah gitu Nah oke Kita coba saja yang SD ya Nah nanti teman-teman coba yang ini Oke Kita gunakan yang SD ya Yang ini Nah karena Tampilan pada fotonya juga sama gitu Jadi kita coba yang ini saja dulu Nah oke Caranya Nah kita gunakan Tools yang namanya Bruce ini Ini yang berbentuk penghapus ini ya Kita pakai Kemudian ini adalah besar atau kecilnya Nah ini ya Besar atau kecilnya bulatan ini Nah gitu Kemudian bagaimana cara menghilangkan orang Di foto Nah kita tinggal tandai saja Semua bagian orangnya Nah sebagai contoh seperti ini ya Kita tekan Kemudian seret Semua bagian orangnya Kita tandai seperti ini Gini ya Nah Kemudian Lepaskan Nah maka Sistem akan langsung memprosesnya Gitu ya Nah oke Kita tunggu Nah hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Gitu Kemudian Kalau misalkan ada yang Tidak rapi Misalkan ini ada batu ya Kita Tekan lagi Nah Jadi kita bisa Menghilangkan Objek Ataupun Orang di foto Gitu ya Oke Jadi teman-teman bisa Menyesuaikannya dengan Kebutuhan Seperti itu Bentar Nah Jadi tinggal tekan Dan seret gitu ya Tekan Seret Nah tandai seperti ini Dan lepaskan Gitu Oke Hasilnya sudah Rapih ya Sudah selesai Semua orang Yang berada di foto ini Sudah Menghilang Nah disini Hanya memisahkan Foto utamanya saja Gitu Kemudian Bagaimana cara Menyimpan hasil Editingnya Nah teman-teman Tinggal download saja Disini Disini ada Tombol Download Gitu ya Tinggal klik saja Tombol download ini Nah Maka hasilnya Akan langsung Terdownload Oke Kita open ya Kita open Bentar Nah ini dia hasilnya Hasilnya sangat Rapih Dan tidak ada Watermarknya Gitu ya Nah oke Kemudian Untuk teman-teman Yang tadi ya Yang ingin Menggunakan Versi HD Nah teman-teman Bisa login Menggunakan Gmail Gitu ya Nah nanti teman-teman Coba saja Oke Jadi itu adalah Cara untuk Menghilangkan Orang dipotol Secara online Tanpa aplikasi Hasilnya juga Sangat rapih Dan tidak Merusak backgroundnya Oke Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Jangan lupa Untuk share Tutorial ini Dan selamat Untuk mencobanya Dan selamat mencobanya Terima kasih telah mencobanya